Welcome to Motion Chua, cari untung bareng teman. Cari untung bareng teman. Ya sias-sias, kita bakal ngomongin tentang yang namanya edukasi tentang investasi gitu. Mbak Melihat juga banyak banget investasi bodong di mana-mana, apalagi buat anak-anak muda. Sebenarnya apa sih Mbak yang ngebuat kok bisa sampai satu orang ini terjebak sama investasi bodong? Sebenarnya banyak sih Mas Adit yang faktor yang membuat seorang itu terjebak. Misalnya adalah pengetahuan seorang itu yang masih rendah gitu loh kan. Masyarakat terjebak misalnya adalah pada dasarnya masyarakat menabung. Nah di kecil kita dicek-token menabung itu pangkal kaya. Wah satu rujuk. Produk-produk yang kita kenal adalah produk-produk perbankan, produk tabungan. Nah ketika kita beralih menjadi Investing Society ini banyak sekali kayak apa ya. Mindseton harus kita lengkapi gitu loh. Banyak hal-hal harus kita pelajari. Nah salah satunya kenapa sih investasi bodong itu masih meraja elak? Karena ya kita kurang pengatuan pengetahuan ya Mas Adit soal investasi. Do and don'ts-nya itu di mana? Banyak orang yang belum bisa membedakan investasi yang benar sama investasi yang bodong kayak Mas Adit bilang tadi. Nah sebenarnya nih Mas Adit kalau kita tulis lagi nih, kalau kita kulik lagi ya. Kegiatan mengumpulkan uang itu sebenarnya kegiatan yang highly regulated. Itu sudah ada aturannya banyak banget. Banyak banget aturannya. Misalnya kan orang banyak sekali presentasi pada saham, roksadana, pada obligasi. Nah itu sebenarnya sudah ada aturan semua Mas Adit. Bahkan ini, kalau kita sumbangan Mas Adit, sumbangan doang nih ya. Sumbangan kita iklas tuh. Kita kasih udah terserah mau disumbang kemana aja, kita kan biasanya tutup mata. Itu pun di itu, diatur sebenarnya rupa sehingga ada aturannya Mas Adit. Jadi sebenarnya rambu-rambunya sih sudah banyak. Cuma balik lagi kayak kita sendiri nih. Kadang-kadang kita tuh masih, terus terkenang aja Mas Adit, masih apa? Serakah. Oh, itu dia. Setuju. Kalau bisa semua kenapa enggak gitu ya Mbak Joyce ya. Itu kan basic banget ya. Perasaan manusia yang udah basic dan kayaknya udah default di kita gitu loh. Dan kalau menurut dari Mbak Joyce sendiri gitu ya, sekarang tuh zamannya kan ada yang bilang FOMO alias fears of missing out. Anak-anak zaman sekarang. Apakah itu bisa kayak memang mendrive si anak-anak ini pada akhirnya pake investasi bodong nih Mbak? Salah satunya Mas Adit. Jangankan soal investasi. Soal kafe aja kita sekolah FOMO Mas Adit. Semen kita posting di IG, dia udah ngekafe ini. Menunyi, kita pengen enggak? Kan pengen juga. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan. Nah, sifat-sifat basic itulah yang menurut aku sih dari pengamatan aku ya Mas Adit itu bikin kita tuh cepat terlena. Padahal Mas Adit ini ada itunya loh, ada parameternya. Oh, indikatornya. Misalnya kita dapet petawaran gini, eh, ditipit aja di gue, bisa gue kasih bunga 10% per bulan. Pengen enggak? Pengen lah. Iya, pengen dong ya. Padahal kita tahu, deposya itu berapa sih Mas Adit? Deposya itu kan kali 3%, ya enggak? Seapa? Setahun. Wow, ini udah 10% ya. Ini 10% sebulan. Wah. Nah, mestinya kan kita udah di tuing-tuing gitu loh. Iya, iya, iya. Mungkin kalau kita dapet petawaran gitu, mesti kita alert gitu loh. Ada rambu-rambu di kota kita yang tuing-tuing-tuing-tuing. Bunyi gitu mestinya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya.